Halo, balik lagi di game Seven Deadly Sin Grand Cross Kali ini gue bakal ngelanjutin Demonic Beast Battle Rata Stock atau 2 Pie Dan disini gue langsung lanjut ke Floor 2 Oke, sebelumnya disini gue, sorry nih ya, baru bisa upload Karena gue apalin dulu untuk semua pasifnya Biar kalian bener-bener tau gimmick di Floor 2 ya Karena gue udah apal banget ya Sampai sekarang Floor 1 pun gue udah apal gitu ya Dan disini sedikit ada perubahan ya Ada perubahan, entah kenapa gue kalau nyoba di Floor 2 pake Crit Resist Malah cepet mati di Floor 3 Makanya gue coba equipmentnya default Default ya, kalian bisa liat nih Nah, equipment gue default tuh Gak ada yang pake Crit Resist Kemarin kan gue berantakan tuh ya Crit Resist-nya Emang faktor berantakan juga sih Cuman Elizabeth doang yang rapi ya di tengah gitu Jadi kalau misalnya kalian mau pake Crit Resist Kalian wajib ada di bagian tengah ya Yang kemarin udah gue kasih tau di video Floor 1 Dan jangan lupa Full Crit Resist ya Kalau mau ada def ya gak apa-apa Tapi gue saranin kalian Full Crit Resist semua substatnya Karena material terbatas resource Kayak Imprint Stone sama Envil Jadi gue males aja gitu Gue mendingan nunggu hero fix-nya aja dulu Langsung full build gitu Kalau gue begitu ya Terus juga nanti kalau misalnya kalian ada ininya udah lumayan ya Udah lumayan dapetnya, udah mau mendekati Apa, Holy Relic gue saranin Jangan Holy Relic mail dulu Holy Relic hero khusus demonik si Tupai dulu Kalau itu udah ada baru kalian bisa mail Itu sih yang gue saranin Biar kalian bisa farmingnya enak ya Oke, untuk yang di Floor 2 ini Yang gue saranin kalian dapet buff-nya dari Floor 1 Harus yang ini ya Abaikan def Mengabaikan def musuh sebesar 40% Saat diri sendiri menggunakan skill ya Saat diri sendiri menggunakan Nah, gue saranin yang itu Kalian jangan ambil buff-nya yang ini Critret dan Critterm sendiri meningkat sebesar 20% Itu kalian bakalan sakit banget di Floor 2 nanti ya Di Floor 2 nanti Dan juga nanti kalau misalnya gue RNG-nya jelek Gue udah siapin sih Ini kan gue udah selesai ya Ini gue udah selesai Gue udah siapin di Floor 3 Itu kan Floor 3 Eh, bukan Floor 3 Pas ke-3 ya Maksud gue Astaga, lupa gak Pas ke-3 Yang paling susah itu gue udah siapin Apa, recordannya ya Untuk Pas ke-1 sama Pas ke-2 Gue bakalan usahain video Sebaik mungkin Tapi seperti biasa Kalau misalnya ada yang Eh, RNG-nya jelek Gue bakalan ngulang Nanti gue bakalan lanjutin Cuman agak berbeda RNG ya Yang penting biar kalian tahu Pasif-pasif yang bakalan Diburung nanti Eh, ditupai nanti Oke Jadi wajib ini ya Untuk di Floor 2 Gue saranin kalian Di awal-awal Ini kan ada Pas ke-1 ya Dapet ya Ini Yang bawah Saat musuh menggunakan skill Yang memiliki efek RNG-up turn Di turnnya Meningkatkan start-start Di sendiri Sebesar 10% Nah, ini kan kita gak ada Yang bakalan skill RNG-up ya Contohnya kayak Guter gitu RNG-up skill gak ada Jadi ini wajib Dapetin Kalau di atas Wah, itu Kalau dia setak itu Kalian bakalan sakit Oke lah Kalau di pasat 3 Sebenarnya yang harus dihindari Itu yang Tidak diri sendiri Ini Yang atas ya Kalian wajib yang bawah Yang dihindari Tapi ya apa boleh buat Kalau misalnya kalian RNG-nya udah bagus Udah Udah enak juga ya Gak apa-apa Umuman aja gitu Tapi yang gue saranin Kalian kalau bisa Dapetin ini Untuk di floor 3 Nanti biar lebih gampang Cuman gue Mentok sampai floor 2 aja ya Karena king gue mati Cuy Sumpah gak kuat ya Oke, artifact juga masih sama Oke, lanjut Floor 2 Next Oke, ini dia Untuk boss tupai Lantai 2 Gue bakalan bacain Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Gue kasih kalian panduan ya Ini Videonya agak sedikit lama ya Bukan sedikit lama Udah mungkin lama banget ya Lama Jadi kalian gue saranin Jangan di skip ya Biar kalian Pahamin aja Dan ini buat yang belum Paham atau belum tau lah Walaupun gue udah Sorry banget nih ya Telat upload Telat upload ya Oke, ini dia Untuk di pasal 1 Gimic-nya ya Untuk gimmick-nya Kalian bisa liat disini Khusus floor 2 Dia ada buff Abu-abu Immortality Nah, kalian bisa liat nih ya Ada buff Immortality Sama kebal dari The buff Animal Udah pasti ada ya Cuman dia Menerima The buff Shock, bleed Sama Poison doang Nah, ini kalian liat Immortality Nah, bang Cara ngapusin buff Immortality Gimana? Kalian wajib Hancurin Kiri kanannya ya Ini batang pohon Kiri kanannya Yang hijau Sama yang biru Harus dia tinggal Sendiri di tengah-tengah Kalau misalnya bang Yang di tengah-tengah Gue matiin Yang disini matiin Yang sebelah kiri doang Gak bisa ya Wajib di tengah Cuy Gue udah nyoba Yang di sebelah kiri Itu gak bisa Makanya gue nih Agak lama Upload ya Biar kalian paham Oke, untuk di sebelah kiri Seperti biasa Itu shock Untuk di sebelah kanan Itu Poison Kalau gak salah ya Poison atau bleed Gue lupa lagi Soalnya gue langsung mati sih Disini ya Untuk Poisonnya gue taruh di tengah sih Oh, oke Dan disini nanti Bakalan ada The buff abu-abu ya Nanti gue bakalan Apa gak gue contohin aja Langsung ya Ini bakalan gue contohin aja Yang salah Ya Gue pengen buktiin Ke kalian ya Oke Gue jadi gini Gini Terus Ini buffnya Gue simpan dulu Coba dah Nah, ini pindah shock ya Sebelah kiri Nah, ini Di Oh Satu single target itu Sebesar dua The buff ya Kalau yang alt target Satu debuff doang Ini bahaya banget Sumpah Bahaya banget Oke, dilihat dulu ya Ini gue kasih penjelasan dulu Untuk Di Apa Depuff-debuff Dari si Tupai Pasal 1 Plur 2 Pasal 1 Nah, ini satu debuff itu Mengurangi 5% Max HP Saturn berakhir Ibar kayak corrosion ya 5% Kalau ada 3 itu Berarti jadi total 15% Nah, ini Ini bisa dirangkap Maksimal sampai 5 Kalau nggak salah ya 5 apa 4 tuh Gue lupa Oh, 4 coy 4 Ini satu lagi Bakalan jadi Debuff abu-abu ya Debuff abu-abu itu ada 1 nanti Debuff abu-abu ada 1 Nah Misalnya ini dia Tadi skill contoh ya Single targetnya 2 kali disini Itu 4 kali bakalan Tewas kalian Mungkin tewas ya Maksudnya Ada debuff abu-abunya Yang warna Bunga gini Eh, buah begini Tapi abu-abu Nggak bisa dihapus Nah Disini yang gue saranin Kalian jangan pake Buff ya Jangan pake buff Untuk hapusin Debuffnya si Ratatos ya Contoh nih ya Ini gue hapus nih Kalian bakalan selesat nih Ini kalau udah sampai sini Kalian pindah Harus matiin ini Kalian harus matiin ini ya Kesempatannya Coba contoh nih ya Ini gue hapus Terus Gue gini Jangan dah Gini Sayang banget Kayak ini gue hapus nih Gue hapus Tepul 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 Kayak mati ya Ini mati Wajib mati Tenang Darahnya gak terlalu tebel kok Nah dia pindah kanan nih Seharusnya gini Gimiknya Kalian bisa liat nih Tuh Ya kan Kalian gak boleh Pake Apa Buff Sama sekali ya Gue gak tau Pake buff Atau Saratnya nih ya Antara Gak boleh Pake kartu Skill buff Atau Hapusin The buff nya Tapi menurut gue buff Skill buff Nah kalian bisa liat nih ya Ini satu Satu efek aja Ini langsung tiga loh Langsung tiga Satu efeknya aja Yang ini 15% Tuh 15% Kalo yang ini 5% Nah jadi ini Gue saranin kalian ulang aja Jadi intinya Kalian gak boleh pake Skill buff nya Si Elizabeth Bang gimana Kalo misalnya Gue mau isi darah Mau biar ada ultinya Ya kalian terpaksa Harus geser-geser Seperti ini Dua kali Oke langsung Gue exit ya Yang terbarunya Next Oke ini dia Jadi di awal-awal Gue jalannya Langsung keluarin kartu Elizabeth Tapi Gue berharap Harus dapetin sih ya Sebenernya harus dapetin Kalo misalnya Kalian gak mau Maksudnya Gak percaya Emang kehokian kalian Ya terpaksa kalian Keling satu gini Terus gini Baru yang petir gitu Kayak lah gini Gapapalah Biar gue enak Tapi biasanya kayak gini Malah keluar kartunya Kan nyeselin Giliran gue Kartu Melen yang ampas ini Pengen buang Malah gak keluar Gue ngulangnya Disitu mulu Nih liat ya Pasti ada nih Kartu Hell ini Nyambil satu Ya tapi gak apa-apa sih ya Buat itulah Tuh kan Ada kan satu Gancuk emang ya Oh iya Gue ralat sedikit ya Untuk debuff Warna merah ini Gue lupa tadi Yang sebelumnya gue bilang Kalo empat jadi Ada buff abu abu ya Bukan empat ya Tapi lima Kalo kalian ada lima ini Bakalan jadi Satu debuff Abu abu yang Buah-buahannya ya Kalo pasifnya Melodice Kan cuman hapus Satu debuff doang Untuk Ali Tapi kalo Melodice Full buat dia sendiri Oke jadi gue awal Waduh sayang banget Ini udah gue pake lagi Terus gini Oh gue lupa coy Ininya jangan lupa Gini Ini yang matiin kiri kanan dulu Ini slow Rank 2 Bakalan mati kok Sebelah kanan Yang penting Stucknya Melodice Itu ada 3 Tadi gue berapa Stucknya 2 ya P2 bisa loh Semoga jangan mati dulu Tahan dulu ya Tahan dulu Oke Cip Ngincur Melodice Agak ada kartu buff Ya gapapa Tapi bakal dihilangin Satu-satu sih Sama si Melodice Nah Gini ya Gini Terus Ini udah pasti mati sih Gini Mati ininya ya Sebelah kirinya Sebelah kirinya mati The buff Oh debuffnya Gak usah lah Gak usah pake debuff lah Kan udah tinggal satu ya Gak usah Kalo gak salah Gak ada efeknya dah Oke sip Tinggal satu dia Setelah gak kenapa-napa kok Nah kan bener kan gak ada apa-apa Sakit Aduh Tuh kan 5 ya Tadi 5 Kalo misliat Tadi dari si Kingnya itu ada 3 Ini jadi Jadi 2 Dari sana single target Aduh Parah ya Gini dah Oke Biar Biar aman lah ya Biar aman sentosa Gue gini aja Ini Sebenernya gak Pengen Pengen ini sih Gue Gini Gini Jadi gini dah Kalo di Kalo di Floor 2 Menurut gue Gak terlalu berpengaruh Sama itu sih Sama Debuff ya Maksudnya gak kayak Floor 1 Ribet banget Arus ini Walaupun ini juga Tapi Kita bisa Incer yang paling Ininya apa sih Terakhirnya gitu Mana ya jelasin Agak susah juga Oke Oke Mungkin kalian Ikutin gue Aja lah ya Nah Ini kan kalo kalian Udah mau pasti mati Ya gak apa-apa Pake kartu buffnya Gitu Gak apa-apa Oke Sayang banget Fek gue Gak ada Gak ada Itunya juga Gak ada skillnya Gue jadi gini Terus gini Ah ini Paling enak Main ultimate Jadi Di Pase 2 itu Paling enak ultimate Tapi sayangnya Gue gak ada Gak ada ultimate Yang enak Ini terus Gue buangin aja Oh petir perlu sih Petir perlu ya Takut ceter Gak keluar lagi Tuduh Oke Kelar Pase 1 Kalo ini Kalo ini jelek ya Biar gak perfect Bakalan gue ganti nih Gameplaynya Pase 2 ya Biar kalian enak Ngeliatnya gitu Oke ini dia Untuk floor 2 Pase 2 Ini yang paling perfect ya Buat Pase 2 Kalo misalnya Kalian mau Cepet cepet Langsung libas Pase 2 dengan cepat Oke untuk Gimiknya disini Masih sama Kayak Pase 1 Ada efek Immortality nya Kalo misalnya Kalian mau Immortality nya Apa Hilang Ya kalian harus wajib Kiri kanan Harus mati Ya Nah ini ada Cara cepetnya Biar kalian Tidak usah Pake pindah Kiri kanan ya Untuk Si Tupai nya Dan disini Ada satu Tambahan Kimik lagi Dia bisa Ngumpet ya Dia bisa Ngumpet Alias meninggalkan Permainan Atau yang bisa Dibilang AFK lah ya Dia ninggalin Batang pohonnya Doang sendiri Tapi gapapa sih Gue suka ya Kalo misalnya Kayak gitu Karena ini boss Terlalu susah Jadi dia Ngasih kita Istirahat Ngasih Buang-buang RNG Atau Ngasih Ultimate Move Gok Nah itu Gak apa-apa sih Lebih worth Kalo di jalan terus Wah parah banget ya Dan itu syaratnya Gue gak tau Harus berapa Menurut gue sih Ada patokan darahnya Max HP nya Kalo Max HP nya Lebih dari 30% Atau 40% Dia bakalan pergi Gitu Oke Nih ya Kalian bisa langsung Lihat Untuk pertama Awal gue gini Terus Gini Gini Nah ini Langsung mati Kiri kanannya Langsung mati Tapi ini Untuk efek King nya ABS ABS nya Gue 4 per 6 Ultimate king nya 4 per 6 Oke Nyala Pasir punya Melodes Dem Nah ini Malang langsung mati Nah tuh Alim silta Langsung mati Nah dia ngumpet nih Dia ngumpet Tinggalin satu Nah kiri kanan Gak mati Dan efek Immortality nya Sudah habis Nah ini kita Langsung bisa Libas 2 turn doang Selesai ya Ini cara cepetnya Jadi gue harus tau Kalian Biar Gak susah-susah Di floor 2 Karena floor 2 ini Ya lumayan Agak sulit sih Tapi kalo misalnya Kalian mau nyantai Caranya sama kayak tadi Di fase 1 ya Pake debuff Pake debuff Ini cara gak pake debuff Yang gue pake Jadi gue Ini aja Sekarang isi ultimate Sekarang isi ultimate Oh iya Harus ada ini ya Harus ada Petir kalo gak salah Buat gitu Jadi ini gue simpen Petir bleed Petir bleed Poison Oke Poison Boleh lah Bleed ini Ini boleh Terus Ini Langsung Libas ya Sama ultimate Demon King Melodes Nah Ini Enak Ini Gingin Digumpet Langsung Satu turn Nah Sorry ya Bukan dua turn Tapi tiga turn Nah ini Langsung Gue Gasak Aja lah Gue Gakasak Ini Mati Kayaknya Mati Ya Cepru Nah Mati Kan Dia Mungkin Melodes Gue Cuman 2 per 6 2 per 6 Itu juga Hoki Cuy Loh Engga Dipiti Nah Ini Sebenernya Gue Pengen Pake Record Gue Cuman Gue Coba Dulu Ya Kalo Misalnya Ini Gak Bisa Gue Bakal Pake Record Gue Yang Udah Di Pasal 3 Karena Gue Mati Mulo Dan Anehnya Gue Menang Sebelumnya Pake HP Def Gak Pake Crit Resist Sama Sekali Equip Untuk Pasal 3 Disini Gimik Nanti Kalo Misalnya Ada Yang Berbeda Sorry Nanti Kalo Misalnya Berbeda Berarti Gua Yang Ini Video Gak Bisa Di Pasal 3 Alias Gua Males Try Hard Soalnya Untuk Di Pasal 3 Gimik Itu Sama Kayak Pasal 1 Jadi Yang Gue Lihat Itu Untuk Tupai Ini Sama Kayak Floor 1 Pasal 1 Pasal 3 Itu Sama Cuman Di Pasal 3 Ada Beberapa Gimik Tambahan Nah Ini Gimik Tambahannya Menurut Gua Yang Ngumpet Ngumpet Nya Itu Kalo Gak Salah Katanya 4 Turn Sekali Setiap Turn Keempat Dia Bakalan Ngumpet Alias Istirahat Kita Untuk Di Awal Ini Seperti Biasa Ada Efek Immortality Dan Kalian Wajib Matiin Sebelah Kiri Dan Kanan Jika Mau Immortality Nya Gak Ada Terus Juga Kalau Misalnya Kalian Lama Kelamaan Dia Bakalan Ada Efek Debuff Nurnin HP Kalo Gak Salah Tapi HP Tinggi Banyak Percuma Nurun Kalo Di HP Naik Mulu Jadi Di Awal Gue Gini Aja Ini Terus Ini Sudah Bisa Langsung Gue Tampol Coba Ini Gue Tampol Karena Demon King Moldus Gue Banyak Terus Oh Iya Gue Lupa Ini Jangan Pake Buff Lagi Jangan Pake Buff Sekali Kali Jangan Pake Buff Langsung Gue Langsung Gue Ajarin Langsung Jadi Gini Ini Petir Ingat Petir Satu Buat Disebelah Kiri Atau Poison Boleh Poison Disebelah Kanan Eh Poison Apa Blade Gue Lupa Soalnya Gue Patokannya Selalu Shock Mulu Gini Demon King Miloides Banyak Oke Oh Gada Damage Jadi Nunggu Dia Pindah Dulu Nunggu Nunggu Dia Pindah Dulu Kita Langsung Ajar Yang Ini Efek Bleed Nah Ini Yang Sakit Beneran Sakit Banget Cuy Gue Gatau Kalau King Mati Gapapa Gue Yang Rikoton Juga Mati Soalnya Soalnya Gue Mati Juga Oke Tapi GG Parah RNG Sumpah GG Parah Disepam Demon King Meliodas Terus Jadi Gue Gini Aja Oh Udah Ada Stutter Cat Attack Jadi Biar Tambah Gini Terus Oh Jangan Sayang Banget Oh DKM Gada Lupa Terus Terus Ini Kali Coba Terus Sari Tadi Tidak Tidak Kerecord Cuman Satu Turn Tidak Kerecord Tadi Lupa Gue Nyalain Tadi Gue Pause Tadi Yang Dia Di Di Sebelah Ini Gua Itu Pakai Ulti Si Apa Ini Si King Terus Elizabeth Terus Skill Areanya Demon King Melodes Yang Rang 3 Ya Dah Itu Doang Terus Dia Bakalan Pindah Karena Karena gue efek bleed ya, efek bleed sebelah kanan Oke, jadi gue gini aja Ambil ultinya Elisabeth Terus poison, kembalin ke tengah ya Biar langsung gue hajar dua-duanya nih, enak nih Semoga ini yang lebih bagus ya dibanding recordan gue yang clear floor 3 GG sih ini kalau udah bisa Oke, jadi gue gini Yus Nah ini biar dia pindah ke tengah lagi Poison tengah ya Oke, gak mati Nah ini tebel coy, tebel banget Yang penting kalian pindahin lah Si ini, ih kayaknya hilang satu ya skill gue Gak liat Aduh Merlin, tidak Oh no, ya sama aja ya Kalau gue sebelumnya King Ini Merlin, tapi gak apa-apa Mendingan Merlin sih yang mati daripada King King berguna coy ultinya Oh ini udah mati Ini udah mati ya, udah mati Ini ya kalian bisa lihat ya Gue ini ketambahan sedikit Di bawah darahnya 30% Dia bakalan max HP lagi Bang gimana biar gak ini ya Kalian harus pasin kayak main rusa di floor 3 Pasin di deket 30% Terus berus pakai kartunya si Demon King Tapi kalau damage-nya kalian gak cukup Kalian mendingan ikutin gimmicknya aja Gak apa-apa sampai full Nanti kalian bisa pour lagi Dan dia tidak bakalan lefty lagi Itu kuncinya Kalau misalnya kalian gak kuat Dan disini gue Apa ya Elisabethnya Oke lah Gak apa-apa dah Ini terus Mati gak ya Ini Oke coba dulu Mati Ini kalian bisa lihat ya Ini darah Gue mah gak apa-apa Gue gak apa-apa Karena Kalau misalnya kalian mau mati Itu harus di Stucknya Melodes Harus ada 3 Nah ini dia ngumpet ya Setiap pattern sekali Nah ini saatnya kalian pakai Kartu Pakai buff ya Pakai buff Jadi gini Terus gini Gini Ini saatnya pakai buff Nah ini enak ngumpet Nah ini gak bakalan lefty lagi ya Gak apa-apa lah 3 lah Sorry ya Karena begini gue coy Gak terlalu paham banget Yang penting bisa aja Karena nyicil di floor 2 Juga udah cukup sih Buat nyari holy relic Nanti khusus Arrow Itu Arrow khususnya ya Oke Sayang sih Mendingan gue gini aja Terus Gak aktif lagi ya Gak aktif lagi ya Skillnya Biar ulti Dua-duanya Oke Oke Sakit juga ya Tanpa pasif Oke Oh gue kira Gue kira ngumpet ya Terje ngumpet lagi Kok kalo damagenya Sakit banget Gitu kayak kita ya Aduh Elisabeth juga Oh ada Masih ada satu sih Oke Tahan-tahan Risking AP def Maklumkan crit resist Jadi kalo ada critical Sakit banget ya Oke Gue gini Terus Nah Pergi lu Pergi ya Ngumpet please Lu ngumpet Gih Todomedah Oke Ayo Ngumpet lu Please Ngumpet Ngumpet dong Ah benar Sip Ngumpet ya Ini langsung libas Anjir Enak banget ya Ini gue suka Dia ngumpet loh Gini Terus Gini Kan gini Enak ya Anjir Gue menginian Cuman 3 3 hero doang Parah banget ya Ini lama banget ya Ini Tumen-tumenan Gue bisa tanpa record Ini tanpa record Jadi record Jadi recordan gue Bedanya itu Merlinya yang mati Eh Kingnya yang mati Merlinya hidup Kalau yang ini Si kingnya hidup Oke ini Udah langsung bisa ya Oke ini langsung aja Ini udah pasti mati Biar pasifnya nyala Gue ulti dulu Ulti Sebenernya Kalau di pvp Gak nyala ya Cuman satu Soalnya dia cuman satu doang Ini Terus Ini Oke Ini langsung mati ya Nah Udah kelar Ini dia gak bakalan lefty lagi Penuh tuh Gak bakalan penuh lagi Oke Sip Ya jadi seperti itu Untuk gimmick floor 2 Dari fase 1 2 dan 3 Sulit sih Sulit Cuman Lebih sulitan floor 1 Menurut gue Cuman Enggak ya Floor 2 sih Floor 2 ya Ini buktinya gue mati Ini gue mati Kalau untuk recordan gue Kingnya yang mati Merlinya yang hidup Kalau yang ini Yang block Yang pas banget Ini Yang pas gue record sekarang Kingnya hidup Merlinya Apa Mati Jadi kebalik Oke jadi seperti itu Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan Kalian bisa langsung di chat kolom komentar Atau ingin ditambahkan Silahkan Karena tadi gue belum begitu paham Apalagi khusus di Phase 3 Phase 3 Biar dia tidak mati Gimana ya Enaknya gitu Soalnya Damagenya sakit banget Ya iya sih gue Karena pakai Ekip HP Dev juga Tapi ini gue berhasil Bila dibanding gue Pakai Grid Resist Malah gak berhasil Malah mati mulu Itu gue Kemarin Jadi gue coba Pakai default Eh malah tembus Ini gue udah tembus 3 kali ya Floor 2 gue udah tembus 3 kali Main berturut-turut Cuman sorry nih Gue gak bisa lanjut ke Floor 3 Karena gue Tidak terlalu suka Tryhard ya Walaupun CC Box Gue cuman Masih di bawah 11 juta sih Belum ke 11 juta Oke nanti Kalau misalnya ada Hero khusus Demonic Beast 2 Pie Gue bakalan upload lagi Jadi untuk sementara Demonic Beast 2 Pie ini Gue sampe sini aja Untuk floor 2 Yang tadi gue bilang Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan Oke Terima kasih yang sudah nonton Sampai jumpa di next game berikutnya Salam Green Cross